Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Darga Bernada Baiklah ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Apa saja alat cover lagu untuk pemula menggunakan gitar akustik Apa saja alatnya saya akan jelaskan Dan perbedaan menggunakan soundcard V8 yang langsung record dari HP Dan soundcard yang seperti Audio Line 3, Focusrite Yang dia mau recordnya harus ke laptop dulu Dan memakai aplikasi atau DAO misalkan contohnya Studio One Atau Reaper atau N-Track dan lain sebagainya Oke, semoga saja nanti penjelasan saya bisa dimengerti Dan bisa dipahami untuk teman-teman semua Langsung saja kita mulai Check it out Oke, yang seperti di depan sudah ada gitar teman-teman ya Nah, alat cover yang kita perlukan yang pertama adalah gitar teman-teman Yang pertama, gitarnya harus ada preampnya teman-teman Kayak gini ya, harus ada preampnya nih Ini tempat baterainya teman-teman Ini, saya pasang dulu Nah, itu baterainya sudah saya pasang ya Kita cek baterai Hidup ya baterainya Ada Nah, jadi salah satunya Harus ada gitar akustik dan terdapat preampnya teman-teman Nah, ini kebetulan saya pakai gitar Yamaha F310 Ori Saya pasang preamp 7545R teman-teman Ini ya Oke Selanjutnya Setelah gitar Kabel jack teman-teman Pasti kita butuh yang namanya kabel jack teman-teman Ini kabel jacknya Ya Kabel jack ini dari gitar Ke sound cardnya teman-teman Jacknya ini jack 6,5 teman-teman ya Tuh Jadi ini dari gitar Laju ke sound cardnya teman-teman Oke Ya teman-teman ya Setelah itu kita butuh yang kedua Stand micnya teman-teman Stand micnya yang ada tiang itu teman-teman Terus kita butuh micnya juga teman-teman ya Taruh disini micnya Kalau enggak ada micnya Gimana kita mau nyanyi atau vokal teman-teman Terus bila perlu pakai ini teman-teman Fah Apa Fah mic teman-teman Biar suaranya Apa Lebih bersih masuknya Terus kita juga perlu monitor headphone teman-teman ya Yang digantung disitu Headphone-nya monitor Untuk kita memonitor suara gitar Dan suara mic yang keluar teman-teman Dari si sound cardnya tersendiri teman-teman ya Oke Ini dua alat utama yang wajib ada teman-teman Kalau teman-teman mau cover lagu Pastinya harus ada mic Dan gitarnya teman-teman Oke Langsung saja Ini yang sudah kita tunggu-tunggu Saya akan menjelaskan sound cardnya teman-teman Oke Yo kawan-kawan Seperti yang sudah kita tunggu-tunggu Di depan kita ini sudah ada dua sound card teman-teman Dua sound card video 8 Dan sound card audio link 3 teman-teman Ya Yang pertama kita bahas Kita membahas sound card video 8 nya dulu ya teman-teman Ya Ini tampilannya teman-teman ya Dua sound card video 8 yang biasa Dan video 8 yang plus teman-teman Nah Untuk kedua sound card ini teman-teman Secara keseluruhan sih Dia gak jauh berbeda teman-teman Dia sama Mungkin yang hanya berbeda Dari fisiknya Kalau sound card video 8 Dia Bentuknya lingkaran teman-teman ya Cara mengatur treble Bass Ripet Terus kalau yang Fit 8 plus Dia barnya seperti Naik turun teman-teman Ini teman-teman Ya Ya Dia barnya seperti naik turun Nah Itu sih perbedaannya yang mencolok Kalau persamaannya teman-teman Kurang lebih sih sama Teman-teman ya Fungsi dan kegunaan sound card ini Dia ada magic Ada shockwave Pitch band Dan lain sebagainya Pokoknya kurang lebih sama teman-teman Terus Bagian belakang teman-teman Hampir sama juga ya Tuh Ada tempat mic dinamiknya Ada tempat untuk mic kondensor Ada tempat headset Lab 1, Lab 2 untuk handphone Kurang lebih sama teman-teman ya Mungkin yang berbeda Hanya Hanya Nama-nama atau tulisan Tulisannya teman-teman Berbeda sedikit teman-teman Cuman kalau Fungsi dan kegunaannya sama Dan satu lagi teman-teman ya Sound card ini Kalau merecord Dia gak bisa Langsung teman-teman Biasanya suara gitarnya itu Tumpang tindih teman-teman Dengan suara vokal kita yang dari mic Nah Maka dari itu Sebelum kita menggunakan Sound card ini Alangkah baiknya Kita harus mempunyai sound card teman-teman Karena kendala yang sudah saya alami sendiri Teman-teman Dia suaranya pas recording Itu tumpang tindih teman-teman Makanya kita perlu yang namanya Converted teman-teman Ini ya Ini untuk vokal Dan ini untuk gitar ya teman-teman Ya Nah Kalau sudah pakai convector itu Insya Allah Suaranya Bakalah bagus dan tidak teman-teman Tapi ya Dengan harga sound card Sekitar 200-300 Lumayan teman-teman Untuk Awal-awal kita cover lagu Oke Sekarang Kita akan masuk ke sound card yang selanjutnya Teman-teman ya Yaitu sound card audio link 3 Teman-teman Saya ambil dulu Ya Ini teman-teman Ini sound card audio link 3 Dari miditech teman-teman Nah ini tampilannya Ya Teman-teman ya Sound card ini teman-teman Dia Merecordingnya Langsung dengan 2 channel teman-teman Dia ada channel 1 dan channel 2 Dan Ada GN1, GN2, headphone, volume Untuk monitor Dan Ada pengaturan untuk Storio mono nya Untuk monitor langsung melalui headphone Dan lain sebagainya teman-teman ya Nah Dia bedanya sound card ini Dengan sound card yang V8 Yang lama Ataupun yang plus Dia bedanya Ini Tanpa converter pun Sudah bagus teman-teman Ngerecordingnya Sudah Tidak tumbang tindih Dan suaranya pun Bening teman-teman Kalau menurut saya sih Worth it Kalau gak mau ribet Pakai ini teman-teman Pakai yang Miditech audio link 3 Cuman kalau Dari harga Yang memang jauh teman-teman Ini sekitaran 1,3 Sampai 1,5 Teman-teman Kalau yang V8 kan Sekitar 200 sampai 300 Teman-teman Nah ya Untuk penjelasan Sound card ini Lengkapnya Di video saya sebelumnya Sudah ada teman-teman ya Jadi saya gak akan Ngebahas full Cuman kulit-kulitnya aja ya Oke ya Nah Kalau kita mau pakai Sound card ini teman-teman Yang kita butuhkan Satu lagi adalah Laptop teman-teman Ya Yang kita butuhkan Adalah laptop ya teman-teman ya Karena Kalau kita sudah pakai Sound card Sound card Ini teman-teman Itu kan Audio Dan videonya Gak bisa digabung teman-teman Bedanya Kalau Sound card V8 Yang ini Dia kan Langsung digabung teman-teman Video dan Audionya Kalau yang Sound card audio link 3 Dia fokus Hanya Merecord Dari suara Gitar Dan vokal Saja teman-teman Kalau video gak bisa Nah kita Dan untuk melakukan itu Kita membutuhkan Yang namanya laptop Teman-teman Nah dan laptopnya ini Harus ada DAW aplikasi Untuk Recording teman-teman Contohnya Cubase Atau N-Track Atau Reaper Kalau saya sendiri Pakai Reaper sih teman-teman ya Untuk Recording Dan Mixingnya Nah Jadi Oke teman-teman ya Menurut saya sih Itu aja yang dibutuhin Untuk Coveran Atau Untuk Recording Untuk Pemula Atau yang baru Mencoba Tapi kalau kita Mau nambah tools Kayak Ring light Kayak kita Buat studio Mini Seperti yang saya Upload kemarin Dan Amplifier Untuk kita Mendengarkan suaranya Secara Tanpa headphone Mungkin itu Tidak terlalu Penting teman-teman Atau urgent Nah yang penting itu Seperti yang saya bilang tadi Kayak Kalau yang Menggunakan Audio link 3 Dia pasti Butuh laptop Karena Apa Karena dia Merecordnya langsung Hanya audio Teman-teman Dia gak bisa Nerecord dari video Seperti yang Sorekat V8 Kalau V8 kan Dia bisa langsung Record semuanya Audio dan video Gitu teman-teman Kalau yang Audio link 3 Atau yang Sejenis ini Teman-teman Dia hanya Bisa merecord Suaranya aja Teman-teman Atau Vokalnya aja Dari Gitar Ataupun Dari Vokal mic Intinya Suaranya yang Direcord Oke teman-teman Terima kasih Jangan lupa Teman-teman Subscribe Channel saya Agar saya Lebih bersemangat Untuk Memberikan Konten-konten Yang positif Terutama Di Recordingan Atau Cover Lagu Teman-teman Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih